Intro Terkait rencana penataan bekas pasar Induk Kota Batam, ratusan pedagang yang menempati bangunan bekas pasar Induk Sejodoh Kota Batam, serta para pedagang yang menempati sisi jalan raya utama menuju Sejodoh Batu Ampar, kini akan menempati 300 kios baru yang sedang dibangun. Kios-kios tersebut dikelola oleh pihak swasta dan rencananya akan selesai dalam kurun waktu 2 bulan mendatang. Saat ini pemerintah Kota Batam telah bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan alokasi pedagang yang menempati bekas pasar Induk Sejodoh dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui, keberadaan pedagang buah yang memenuhi tepi jalan sederetan bekas pasar Induk akan ditata oleh pemerintah Kota Batam demi keindahan kota dan kelancaran lalu lintas di jalan raya utama menuju kawasan Sejodoh Batu Ampar. Selain itu, bangunan megah pasar Induk yang terbengkalai selama puluhan tahun juga akan ikut ditata ulang. Kepala Pelaksana Pembangunan Pasar PT Usaha Jaya Karya Makmur Batam mengatakan pembangunan 300 kios ini sudah 75% rampung dan ditargetkan akan selesai dalam 2 bulan mendatang. Untuk kelancaran pembangunan pasar dan mal, pihaknya telah melakukan penyelesaian ganti rugi kepada beberapa rumah yang masuk di lahan tersebut. Khusus di depan tetap akan kita jadikan untuk pasar buah. Jadi buah di situ semua. Dalam baru untuk baju-baju dan juga ada makanan di sebelah sini. Sembako-sembako, ada lapak-lapak kaki lima juga. Tuduh di sana yang paling belakang itu ada pasar basahnya. Ada ikan, daging, ayam, lama bumbu, kelapa di situ. Dan seujungnya untuk second-second juga ada. Jadi kita tampung pedagang-pedagang yang utama dulu yang di pasar induk ini. Karena pasar induk mau dilombokan sama Pemko. Jadi pedagangnya kita tampung ke sini. Jadi data yang kita tampung itu berdasarkan dari para dinas pasar itu sendiri. Kita tidak ada mendata pedagang itu. Jadi kalau ada pedagang-pedagang yang tidak masuk namanya di data di Pemko, di dinas pasar tentang pasar induk itu, silahkan tanya ke dinas pasar. Jangan tanya ke kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih. Terima kasih.